Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nabi mengatakan Fitanan Di masa-masa fitnah Sambungan hadisnya ada ini Tetapi Nabi menafsirkan Fitanan ini kepada Allah Innal fitnah Bisham Fitnah yang dimaksud Nabi itulah di negeri Syam Anas bin Malik menjelaskan Fitnah itu adalah umat Islam dibantai Dipaksa murtad Diparangi Diusir Dihancurkan Ini yang terjadi Nabi berkata Kalau pembantai umat Islam sudah terjadi Di Syam di akhir zaman Palestina dan Suria Kalian yang ada di muka bumi Ayo Berlomba-lomba Beramal soleh Berlomba-lomba Beramal soleh Stop Amal salah Sejak Maret 2011 sampai sekarang Pembantai umat Islam berhenti Apa belum di Suria Bagaimana kejahatan orang Yahudi di Palestina Makin jadi-jadi atau berkurang Makin menjadi-jadi Berarti kita sebenarnya sudah terlambat Pak Tapi lebih baik kita Memulai dalam keadaan terlambat Daripada tidak memulai sama sekali Setuju? Nah Bapak Ibu yang kami muliakan Badirubil a'mali fitanan Ini banyak nih Semua ceritakan semua Termasuk menyebarnya virus Corona Ternyata Nabi mengatakan Salah satu tanda-tanda penghujung Sebelum tanda besar kiamat Menyebarnya penyakit-penyakit menular Yang mematikan Yang sulit untuk disembuhkan Nabi menyebutkan itu Terjadi di zaman kita Terjadinya di zaman Kita Dan Nabi berkata Akan ada tahun-tahun Di akhir zaman Umatku terhalang Melaksanakan ibadah umroh Dan ibadah haji Sekarang Para jemaah umroh dan jemaah haji Sudah mulai dihalangi Betul tidak? Ya Allah merinding saya Apa yang kita saksikan hari ini Tumpang tindih Menampakkan diri Tentang tanda-tanda Akhir Zaman Demi Allah Kalau Bapak Ibu masih Beli alihah dan Masa dia santai Sudahlah tugas saya Allah datangkan kemari Menyampaikan ceramah Menyampaikan ini Tapi kalau dia mau berubah Beruntunglah yang berubah Kalau ada yang lebih Soleh daripada sebelumnya Keren Kalau ada yang lebih Solehah dari sebelumnya Maksud kajian ini Terwujud Tapi kalau masih biasa-biasa saja Jangan sesali siapa-siapa Dan jangan meratap kepada apa-apa Kecuali kepada diri masing-masing Kenapa tak berubah Setelah mendengarkan kajian ini Berubah kepada yang lebih baik Lebih pemurah Lebih dermawan Lebih memikirkan akhirat Dan lebih berorientasi Kepada surga Sehingga menganggap remeh Semua ujian yang ada di dunia Karena kita ada yang kita harapkan Surga Yang sudah dekat lagi InsyaAllah ta'ala